Itu perhatian yang saya rasakan Sampai sekarang pun masih berbekas Dan masih akan saya tetap Kenang sampai kapan juga Kita memang ingin rencana Allah Kita ke Malaysia itu bukan sekedar liburan guys Bukan sekedar apa, tapi kesana adalah Menjalin silaturahmi dengan orang-orang baik Malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin Ya Rabbal Alamin Oke guys, gimana kesehatan teman-teman sekalian Semoga sehat selalu Dan buat teman-teman yang masih sakit Tidak enak badan dan lain sebagainya Semoga Allah SWT Segera memberikan kesembuhan Dan bisa beraktifitas kembali Amin, amin Ya Rabbal Alamin Oke guys, disini ada sebuah requestan lagi Daripada teman-teman sekalian Dan ini dari sahabat kita Ya, yaitu orang Indonesia mendapatkan keluarga baru di Malaysia Wow, keren banget sih Istilahnya ini Orang Indonesia mungkin baru kesana Tapi sudah mendapatkan keluarga baru disana guys So, memang the best lah Dan ini daripada channel Vikri guys So, jom kita tengok videonya Let's go Alright Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys Ya, meskipun punya dia lebih banyak subscribe-nya gitu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi, subscribe guys Yang belum subscribe Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga selalu baik-baik saja Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi Jadi, segala manapanya dan kesusahan Serta segala penyakit Amin, ya Rabbal Alamin Dan jangan lupa guys Untuk selalu bersyukur Atas apa yang telah berikan pada kita selama ini Alhamdulillah Oke, sekali ini kita akan kembali lagi Tentang pengalaman saya di Malaysia Ya, ini adalah pengalaman tentang Bagaimana saya bisa menemukan keluarga baru di Malaysia Sebenarnya banyak hal sebenarnya yang saya dapatkan ya Dari Malaysia Dari perjalanan saya di Malaysia Walaupun sebenarnya Saya ke Malaysia itu tanpa perencanaan Tanpa persiapan yang matang gitu Semua seperti mengalir begitu saja gitu guys Tapi apa yang saya dapatkan Melebihi ekspetasi yang saya pernah fikirkan Bahkan tidak pernah terbetik Sebenarnya di dalam bidang saya sekalipun Masya Allah Oke, sebenarnya kalau kalian berlibur Ke sebuah negeri Yang kalian sendiri ini seperti saya Saya belum pernah keluar Dari negeri yang saya cintai ini Dari Indonesia ini Saya tidak mampu jauh dari apa yang sudah saya cintai Dan saya miliki di sini Untuk pergi ke negeri orang seperti di Malaysia Jadi sebenarnya saya agak sedikit ketakutan Karena mungkin ini pertama kali gitu guys Ketakutan bukan karena Saya takut di sana orangnya seperti apa Tidak Saya memiliki keyakinan dan tekad Di dalam hati saya Bahwa memang di sana itu orangnya baik-baik Di sana orangnya ramah-ramah Saya memiliki keyakinan itu Makanya saya tidak ragu untuk pergi Ke negeri orang seperti di Malaysia ini gitu guys Oke Pada umumnya setiap orang atau setiap pelancong Pasti menginginkan Pasti mengharapkan dari liburannya adalah Sesuatu yang baik Seperti misalkan Cuaca yang bagus Betul Terus hotel murah Makanan yang enak Ya pasti Seperti itu lah guys Ya wajar itu mungkin Diharapkan oleh para orang-orang yang berlibur Tapi apa yang saya dapatkan Itu lebih dari sekedar itu guys Entahlah guys Saya datang ke sana Tidak ada orang yang saya kenal Tidak ada anak saudara Dan memang benar Apa yang orang kata Jika kita datang dengan niat baik Maka kebaikan lah Ikan kita dapatkan gitu Betul sekali Sebaliknya ketika kita datang dengan niat jahat Walaupun kita datang dengan niat jahat Belum tentu kejahatan yang kita dapatkan gitu Cuma memang perspektifnya akan berbeda Ketika kebaikan orang lain kita dapatkan Kita tidak bisa merasakannya gitu guys Atau mau cenderung tutup mata Atau bersikap sinis terhadap kebaikan itu Karena kita sudah niat jelek dari awalnya gitu Niat jahat dari awalnya gitu Nah kalian bisa bayangkan Aku datang ke Malaysia dengan Tanpa saudara Tanpa teman Tanpa keluarga Di Malaysia itu Tapi ketika aku pulang dari Malaysia Aku sudah memiliki Teman Miliki saudara Miliki abang Bahkan memiliki ayah dan ibu dari Malaysia Itu lebih dari cukup guys Lebih dari oleh-oleh Atau Buah tangan yang saya bawa dari sana Mungkin kita berencana ya Kita berencana ke sana itu liburan Tapi ternyata Allah memiliki rencana lain gitu Allah memiliki rencana lain Bahwa kita ke sana itu Untuk bersilaturahmi Menjalin silaturahmi Menjalin tali kekeluargaan Dengan keluarga di sana gitu guys Ternyata itu rencana Allah yang sebenarnya Jadi rencana kita Hanya sekedar liburan Itu rencana kecil aja gitu guys Ternyata gambar besarnya Picture Big picture nya adalah Sebuah keluarga Kita di sana mendapatkan sebuah keluarga Baru gitu guys Ini yang saya sadari ketika saya pulang dari Malaysia Dan tentu terima kasih kepada Bro Akil yang Mantap Dari awal kita datang ya The best memang Abang Akil ini Daripada awal saya kenal Sampai sekarang pun Beliau ini memang The best orangnya Dan Masya Allah Baik banget lah Istilahnya untuk kita lah Pelayanan untuk tetamu Juga kan Fikir dan Anton di sana Beliau layan dengan baik Sampai dianggap sebagai keluarga sendiri The best banget Tanya dan Anton datang Bro Akil sudah susah Usah Pak Ayah untuk menjemput kami Berbaik Dua orang waktu itu yang ingin menjemput kami Bro Akil dan Bro Zenzel Bro Zenzel ini dia mungkin Pada saat itu kan kita datang pagi Agak-agak malam Agak ke malam Bro Zenzel agak lebih larut Baru dia bisa jemput kita gitu Akhirnya Kita waktu itu agak awal Malamnya jadi yang bisa jemput adalah Bro Akil Ini mungkin juga sudah ketentuan dari Allah Ya kita bertemu dengan Bro Akil Masya Allah lah Semoga Bro Akil ini Dipanjangkan umurnya Dipurahkan rezekinya Terima kasih Amin 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 ya Allah Kalau enggak ada Bro Akil saya enggak tahu dah Saya menginap di rumah beliau Berapa hari Berapa malam Cukup menghemat Cukup jimat juga Untuk bisa Iya betul sih Kita meneruskan Atau memperpanjang Perjalanan kita di Malaysia Dan yang lebih penting adalah Beliau yang Sudah Mengajak kita ke kampung Halamannya di Jasin Waktu itu Hari Raya ya Hari Raya Idul Adha Nah ini bagusnya Entahlah guys Kita itu di sana Enggak tahu ya Enggak ada rencana Kita enggak tahu Di sana Bistim apa Enggak ada kepikiran Di sana momennya seperti apa Padahal Memang beberapa Dalam jangka waktu kita menginap itu Ternyata ada satu hari raya Di situ Itu yang menjadi Memang spesial banget Buat kita semua Betul Kita datang Akhirnya diajak oleh Bro Akil Ke kampungnya di Jasin Kita di sana Bertemu dengan Keluarga besarnya Bro Akil Bertemu kita di Jahu Kita makan Segala makanan enak di situ Allah Kita makan di Tempat Apa Di meja makan Yang sama dengan beliau semua Dengan mereka semua Kita berbincang di sana Tentang berbagai hal Dan keakraban Keintiman itu terjadi di situ guys Kehangatan itu Sangat saya rasakan Sekali di situ guys Ya seperti layaknya Keluarga sendiri gitu Layaknya Anak sendiri ya Ada di sana ada Ayah Ada ibu gitu Mereka itu menerima kami Seperti anaknya sendiri guys Kami merasakan Seperti Seolah-olah Memang kami jauh dari Keluarga kami gitu Tapi ketika kita berada di tengah-tengah Mereka itu Rasa rindu kita terhadap Keluarga yang jauh itu Agak sedikit terobati gitu guys Karena apa kita Karena mungkin memang juga ya Mungkin memang selama beberapa hari itu Kita tidak bertemu Dengan sosok Ayah dan ibu Kita hanya bertemu Sosok-sosok seperti Teman Terus abang Seperti itu aja Tapi ketika kita Waktu itu masuk ke Kampung Jasin Betul-betul yang keluarga Di situ lah Benar-benar kita menemukan Ayah dan ibu Sehingga mungkin Timbul rasa itu Kita sebagai anak Dan mereka pun menganggap kita Sebagai anak sendiri guys Saya rasakan betul Ketika kita Pamit Ibu itu Seperti ingin Menyujurkan air mata Dia menahan air matanya Saya lihat Dan ayah juga Seperti berat Melepasan kami Ketika kami Itu ketika kami pulang Pergi dari Melaka Ketika pergi dari Malaysia Kita hanya bisa Calling-callingan Kita video call Sekeluarga besar semua Ada abang Abangnya Abang Aki Semua keluarga besar Akhirnya Pamitan kita Dan Itu perhatian yang saya rasakan Sampai sekarang pun Masih berbekas Dan masih Akan saya tetap Kenang sampai kapan juga Kita memang Ingin rencana Allah Kita ke Malaysia itu Bukan sekedar liburan guys Bukan sekedar apa Tapi kesana adalah Menjalin silaturahmi Dengan orang-orang baik Salah satunya dengan keluarga besar Di sana guys Terima kasih kepada Bro Akhil sekali lagi Yang sudah mempunyai kami Yang Sempat-sempatnya Gitu kan Di sela-sela kesibukan dia Menghantar kami Kesana dan kemari Pernah ada satu kenangan Kita di hari Sabtu Ketika mau berangkat Ke Melaka Itu kita Dan Anton Sempat terbengkalai Laya silahnya Seperti itu Di masjid Di suatu masjid Karena mungkin pada saat itu Belum reservasi kamar lagi Belum Reservasi hotel Belum Sehari sebelumnya Acara sampai dini hari Jadi kita tidak tidur Akhirnya paginya Kita terbengkalai Di satu masjid Kita nunggu berakhir Dan Alhamdulillah Ada berakhir Jemput kami Sampai akhirnya kita Pada saat itu Hari Sabtu itu Kita tidak buat Konten live sama sekali Tidak buat Kita sepanjang perjalanan Perjalanan Saya tidur di mobil Anton juga Istirahat Sampai-sampai Kalian ini Para netizen ini Guys Di kolom komentar itu Saya banyak Vi Kamu balik-balik saja ke Tak ada live hari ini Kenapa Semua orang khawatir Kita biasanya Setiap hari itu live Dari pagi Siang Malam Sore Malam Kita live mulu Tapi pada saat itu Pagi Siang Sore itu tidak ada live Akhirnya saya Waktu itu Sore Saya buat Seperti short video Di Instagram Lalu guys Kita sudah ada di RNR Pedas Linggi Akhirnya sedikit Mengobati rasa rindu Atau kekhawatiran mereka Sedikit Terobati Guys Kita sudah sampai Melaka ya Belum Belum guys Sebentar lagi Kita sampai Melaka Ini kita ada di RNR Pedas 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 Linggi Guys Ya bentar lagi Kita akan Menjejakan kaki Ke Melaka Sekarang Pukul 17.48 Jam Oke Dan juga terima kasih Kepada Ibu Yang sudah Menganggap kami Sebagai anak sendiri Mencurahkan kasih sayangnya Kepada kami Memberikan semua makanan Yang enak-enak Kepada kami Gitu kan Semua makanan Ada Buah Binjai Terus ada Asam Pedas Melaka Semua Makanan Raya Itu disajikan Kepada kami Semua Mungkin kalau Perut saya Makan besar Saya makan semuanya Gitu guys Tapi pada situ Saya sudah kenyang banget Dan juga ada Cincalok Yang walaupun Saya tidak suka Tapi terima kasih banyak Sudah memperkenalkan Semua makanan Yang Ibu sukai Segala macam hal Ibu Berikan kepada kami Seolah-olah Memang kami ini Seperti anak sendiri Gitu guys Apa yang terbaik Bagi ibu dan ayah Itu ingin diberikan Kepada kami Gitu guys Disitu Masya Allah Terima kasih juga Kepada ayah Yang sudah Repot-repot Sudah menyusahkan diri Dengan sudah meminta izin Seperti itu Kepada masyarakat Disana Untuk kita bisa Bergabung bersama Masyarakat disana Seperti untuk Kita kan Rencananya guys Jadinya mau melihat Pembuatan dodol Sore harinya Tapi akhirnya Kita datang Maghrib Jadi pembuatan dodol Itu gagal Jadi agak sedikit Membuat kecewa Ayah dan juga Masyarakat disana Kepada itu Kita mau meliput Sebenarnya Tapi kita datang Terlalu malam Dan orang yang Kacau dodol Aku semua itu Semua menunggu Lalu ayah juga Meminta izin Untuk Ke rumah Ke rumah tradisional Itu ayah langsung Meminta izin Kepada Tetangga disitu Meminta izin Untuk kita ikut Penyebelihan Lembu juga Bahkan ayah itu Ketika kita Selesai Acara disana Ayah sendiri Yang meminta maaf Kepada warga Atau kepada Penghulu disana Meminta maaf Jikalah Saya nanti Dan Anton Ada salah Itu ayah sampai segitu Sudah menganggap Anak sendirilah Jadi istilahnya Maafkan saya Kalau ada kesalahan Seperti apa Yang tidak berkenan Nah itu ayah Sampai segitunya Sebenarnya Tidak hanya Keluarga berakhir Kita pernah Pergi juga Ke saudaranya berakhir Disitu kita Diterima juga Dengan sangat hangat Sekali kita berbincang Berbagai hal Sangat seru Sekali Sangat seru Itu kalau mungkin Kita Tidak kenal waktu Itu mungkin kita Ngobrol akan sampai Sore sampai malam Kita ngobrol Saking serunya Masya Allah Memang Di Melaka ini Sangat berkesan Bagi saya Sangat berkesan Sekali Sekali lagi Terima kasih Bagi kalian semua Orang-orang baik Yang sudah ada di sekitar kami Yang sudah ada di sekitar kita Memberikan yang terbaik Memastikan yang diterima Oleh kita itu Yang baik-baik Itu memang Sangat kami hargai Mudah-mudahan Kebaikan-kebaikan Yang telah kalian berikan Akan kembali kepada Kalian lebih banyak lagi Dan lebih bagus Lebih baik lagi Jadi memang Saya ke Malaysia itu Intinya adalah Untuk menjalin silaturahmi Dengan orang-orang Di sana Jadi ketika saya Mungkin yang tidak Datang ke Malaysia Saya ada orang Saya sudah ada keluarga Jadi tujuan saya Ada keluarga Silaturahmi dengan beliau Dengan mereka-mereka ini Jadi tujuannya Akan berbeda lagi Dengan yang pertama Karena saya sudah Memiliki saudara Sudah memiliki abang Sudah memiliki teman Dan memiliki keluarga di sana Memiliki ayah dan ibu Amazing Oke sekian mungkin Untuk sharing program saya Ketika di Malaysia Mudah-mudahan Ini bisa menginspirasi Kalian semua Bahwa ketika kita Memiliki niat baik Ketika kita Berkeyakinan baik Maka apa yang kita akan terima Insya Allah akan baik Insya Allah Walaupun mungkin Tidak semua Tapi mudah-mudahan Apa yang saya Rasakan ini Akan bisa kalian rasakan juga Di lain hari Ketika kalian datang ke Malaysia Insya Allah Amin Amin Oke saya cukup Di sini Mohon maaf Jika ada salah perkataan Dan salah data yang saya Sampaikan Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Woh Dalem banget ya guys Ya Allah Kita gak habis pikir gitu loh Istilahnya Apa yang sudah dialami oleh Fikri Apa pengalaman Fikri Yang sangat-sangat berharga Dengan orang Malaysia Dan bahkan Di sana Ketika Fikri akan berangkat lagi Sudah ada niat untuk Bersilaturahim Jadi Di sana itu Kita bisa Istilahnya untuk Allahu akbar Bertemu dengan Ayah Ibu kita Abang kita Macam itu guys Dan So itu Sangat-sangat Dalam sekali Apa yang disampaikan Fikri tadi Berkenaan dengan Ya mereka sudah dianggap Seperti anak sendiri Kadang kita Kadang kita istilahnya Memandang tidak baik Kepada sesuatu Padahal Ketika kita sampai Kepada sesuatu itu Kita merasakan kebaikan Akan tetapi Benar kata Fikri tadi Kadang Kalau kita istilahnya Dasarnya baik Maka kita akan Dipertemukan dengan Kebaikan Tapi kalau dasarnya Buruk ya Ketika kita bertemu Kebaikan Tetap aja Istilahnya dalam hati kita Akan banyak Keburukan Keburukan Jadi bahkan Tidak menerima Dengan kebaikan itu sendiri So Buat teman-teman semua Dan terutama Bagi saya sendiri Tetap istilahnya Istikomah Dalam menerapkan Istilahnya Kebaikan Kebaikan Dalam keseharian kita Sehingga kita Mendapatkan kebahagiaan Dan juga Kebaikan itu sendiri Terima kasih Tengok video ini guys Terima kasih Fikri Yang sudah berbagi Inspirasi bagi kita semua Jadi dengan video Fikri ini guys Kita sudah tahu Bahwasannya Orang Malaysia Menyambut kita Itu dengan Sangat-sangat welcome sekali Dan buktinya Sangat-sangat banyak sekali Daripada TKI-TKI Juga yang kesana Juga mereka mengatakan Bahwasannya mereka Masya Allah Disambut dengan bayi disana Seperti halnya Yang sudah ada Hadir di podcast-podcast Di saya Seperti itu Dan Itu merupakan Bukti bahwasannya Ketika mereka disana itu Sangat-sangat Dianggap sebagai Keluarga sendiri Dianggap sebagai Saudara sendiri Seperti itu So terbaik memang Terima kasih Dari tengok video ini guys Mungkin itu saja Video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya